Bisa memahami gak? Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat. Ya? Ngapain gue bangun di sana? Nggak ada! Nih, sampai tinggal di mana, Oh Masan? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau? Viral video jeritan anak Kalimantan terhadap Edi Mulyadi Beredar video jeritan anak Kalimantan yang disampaikan akun Instagram kakak underscore Meme sebagai bentuk respon atas ucapan Edi Mulyadi yang viral saat ini. Akun Instagram kakak Ed Meme dalam unggahannya menuliskan Jeritan anak Kalimantan sungguh teganya Bapak Edbang underscore edi underscore channel melukai perasaan warga Kalimantan. Kalimantan tidak seperti apa yang Bapak pikirkan. Dan seandainya itu menurut pikiran Bapak, bukan hal yang bijaksana kalau Bapak sampaikan di forum seperti itu. Kritik aja pemerintah, Pak. Jangan lukai hati kami. Kami tidak memaksa ibu kota harus pindah ke daerah kami. Semoga masalah ini bisa membuka mata Bapak untuk lebih berhati-hati dalam beragumen apalagi membawa nama daerah. Tulis kakak underscore Meme. Dalam video yang beredar itu, terlihat wanita berhijab menyampaikan suara hatinya atas ucapan Edi Mulyadi. Bapak Edi, beserta teman-teman dan staff yang kemarin membawakan Kalimantan sebagai tempat jin buang mana. Sorry, Bapak, tidak perlu ke Kalimantan kalau mau buang mana, Pak. Jin-jin sudah banyak menyerupai manusia dan manusia banyak yang menyerupai jin. Kami sebagai warga Kalimantan tidak bangga daerah kami bakalan jadi ibu kota selanjutnya, Pak. Malahan itu beresiko daerah kami yang kemarin, yang sebenarnya sebagai paru-paru dunia dengan hutan yang banyak, dengan daerah yang tidak pernah gempa, bakalan beresiko. Dan sebagai legislatif, Bapak seharusnya berpikir, kalau Bapak mengkritik Minhan, kritik Presiden, atau kritik staff apapun, terserah, tapi Bapak jangan melukai perasaan kami sebagai warga Kalimantan. Saya dari Kalimantan Barat sangat terduka dengan kata-kata Bapak. Kami di sini sudah ada peradaban, Pak. Di sini tidak sekuno, tidak sebobrok, tidak sekotor, tidak semenyeramkan. Yang berarti Bapak bicarakan, Bapak harus minta maaf kepada seluruh warga Kalimantan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!